Apalagi kita, kata Rasulullah Saya dikasih hadiah Yang para nabi sebelum saya Tidak dikasih hadiah itu Apa itu? Lima hal itu Diantaranya apa? Kata Rasulullah Saya dikasih terakhir-terakhirnya Surat Bakor Di surat Bakor itu umatnya nabi dapat bonus Dan ini luar biasa Yaitu ayat Ya Allah Jangan khisap kami Jangan beri sanksi kami Jangan agap kami Kalau saat, tuatu saat Kita lupa atau salah ASP nak kurung salah Padahal mesti salah, rakyat-rakyat ini Mesti salah, itu perjanjian Pada pengirahan, Gusti Tidak perlu perjanjian, apa? Setiap saat salah-salah langsung sepura Itu buat nusah istighfar malam Deal, deal, seperti deal Lalu itu Kata-kata kanji nabi, kanji nabi senyum-senyum Senyumnya raka ruwan Dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah menjawab Kola na'am Jadi Rabbana la tu'akhifna Inna sinna au akhtu'na Terus kola Allah menjawab Na'am Terus Rabbana warat tahmil alina Isron kamah hamaltahu Nabi Muhammad jawab Allah menjawab Na'am Sampai terakhir Wa'afu'an na' Allah menjawab Na'am Kemudian para kia itu punya Kiat supaya umatnya itu Apal itu Terus jadi Bahan tahlil Terus masalah Suwamin hum Ya Suwamin hum Seng tahlil Yara faham Seng kritik Yara faham Alhamdulillah Itu mesti podoh-podoh Ragnak hisap Merkau podoh-podoh Rana Faham Jadi Rana barokah Goblok Warokah Nen Maksud Seng lakon Yara faham Seng kritik Jadi kalimat Yang diakhir surat Ba'koro Itu adalah Termasuk Hediahnya Rasulullah Yang tidak diberikan Pada Nabi sebelumnya Ini Uktitu Khawatima Suratil Ba'koro Saya dikasih Akhir surat Ba'koro Setiap doanya Umatnya Nabi Allah menjawab Na'am Jadi Ya Allah La tu'akhidna Jangan kasih Sanksi kita Inna sinna Au akhto'na Allah menjawab Na'am Itu satu Terus kedua Umatnya Nabi itu Kalau dosa itu Tidak perlu Prosedurnya harus istighfar Banyak amalan Yang menjadikan Diampuni Misalnya Kafaratul Majlis Itu Lafatnya tidak istighfar Subhanakawahumma Bihantik Misalnya Dan banyak Imatotul Adha Antitorik Misalnya Nabi pernah cerita Ada seseorang Yang nakal Kemudian Gara-gara Menyingkirkan Duri Di jalan Yang gaguh Orang lewat Kemudian Allah memaafkan Ada yang Dimaafkan Karena Ngombeni Anjing Macam-macam Kemudian Ngombeni Santri Macam-macam Sehingga Potensi kita Dimaafkan Itu tinggi Sekali Karena Ada sekian Amal Yang itu Menjadi Sebab Ridhani Allah Malah Malah Kalau Dalam Dunia Wali Itu Ada Seorang Wali Mau Ngarang Kitab Kemudian Tintanya Diminum Lalat Dia Membiarkan Tinta Itu Sampai Lalat Kenyang Kemudian Gara-gara Itu Dimaafkan Banyak Sekali Sehingga Potensi Kita Dimaafkan Tinggi Tura Turus Dari Orang Raksani Macam-macam Insya Allah Disipu Rampingan Jadi Wali Jadi Wali Mereka Kajian Kenapa Turat Turus Wali Siap Ruh Kenapa Ruh Rusak Paduk Ruh Kajian Itu Marih Suarga 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 Turu Kira-kira Tapi Jadi Umat Nabi Itu Luar Luar Biasa Makanya Saya yang Heran Kalau Ada Orang Alim Bikin Gerakan Terlalu Tenanan Itu Kelihiru Sebiasa Makan Turuku Ibadah Agar Gak Malim Agar Gak Ngelakon Hidu So Gede Sanggap Ibadah Karena Tadi Rabbana La To'ah Hidna In Hidna Terus Allah Jawab Nah Sehingga Kiai-kia Itu Takut Orang Itu Lupa Terus Dimodifikasi Sedemikian Rupa Jadi Wiritan Tapi Alhamdulillah Kok Banyak Yang Critik Jadi Biar Seimbang Alam Demokrasi Jadi Saya Kecewa Yang Critik Insya Allah Rapati Paham Masa Lusul Karena Satu-satunya Cara Supaya Orang Paham Itu Dijak Latihan Bareng Bareng Tidak Malah Paham Belas Tapi Tadi Semua Itu Resiko Kamu Saratnya Tepat Harus Saling Membunuh Yaitu Orang Yang Terbebas Dari Dosa Itu Membunuh Yang Tidak Dosa Masyur Terus Terus Allah Mengirimkan Mendung Yang Pekat Terus Gelap Ketika Gelap Itu Yang Alberi Yang Tidak Dosa Mengeksekusi Yang Dosa Sekarang Kan Tidak KPK Berarti Penjara Mulai Sisa Korupsi Jadi Penal Pokoknya Zaman Akhir Itu Penal Kalau KPK Mulai Disoal Aman Sebenarnya Benar Benar Pengheran Misalnya Rasa KPK Takwai Rasa Korupsi Kalau KPK Dilemahkan Nanti Yang Korupsi Mahara Maksudnya Rasa KPK Takwai Dipengheran Kan Aman Karena Korupsi Itu Aneh Aneh Itu Yang Yang Bukum Bukum Sementeng Itu Yang Dipengheran Kan Rasa Polisi Rasa KPK Tetap Rasa Dosa Yang Dosa Pengheran Kecuali Rasa Pengheran ATS Itu Masalah Tapi Omongan Ini Gak Populer Wadah Benar Nah Jadi Ada KPK Urib Makmur Ada Menteri Kemakmuran Pokoknya Kewabek Gantung Pejabat Negara Tauhid Jeblok 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 Misalnya Rasa Sejahtera Salah Menteri Sosial Harusnya Gini Gini Korupsi Salah KPK Ada Keamanan Salah Polisi Seneng Annyalah Bukum Sekali-kali Tauhid Ada Ada Adab Dosa Yang Sudah Kelewat Tapi Kan Gak Mungkin Ngomong Bernegara Tapi Atas Nama Iman Bahasa Kita Seperti Itu Kalau Atas Nama Bernegara Emang Kita Butuh Polisi Butuh Tentara Butuh KPK Tapi Atas Nama Iman Ya Tadi Kalau Kita Diberi Sanksi Allah Itu Rata-rata Dari Kabima Kodamat Yadaka Itu Pasti Ada Salah Yang Pernah Anda Lakukan Tapi Sudahlah Ini Zaman Sudah Seperti Ini Kalau Terang Masalah Hisap Kamu Menghisaplah Diri Kamu Sebelum Kamu Dihisap Misalnya Saya Saya Sebagai Ulama Tentu Hisap Terberat Saya Menyembunyikan Apa Ilmu Karena Ilmu Kalau Disembunyikan Bahaya Sekali Bayangkan Di Alam Fisik Misalnya Ada Orang Berkebutuhan Pada Kemaksiatan Terus Disitu Ditulis Bar Karoke Misalnya Orang Bisa Kesana Karena Ada Tulisannya Ada Wanya Ada Alamat Kemudian Ketika Anda Bisa Fatul Korib Ada Tulisannya Harusnya Anda Juga Nulis Ahli Fatul Korib Ahli Fatul Mu'in Nah Ahli Jaljalut Tulis Saja Ahli Berimbon Enggak Apa Tulis Saja Penerus Ronggo Warsito Tulis Saja Zaman Gendeng Nara Melok Gendeng Rageduman Tulis Saja Tapi Barokanya Tulisan Itu kan Orang Bisa Tahu Makanya Kenapa Banyak Orang Sufi Sudah Menyembunyikan Diri Dimaklumat Betapa Celakanya Kalau Kemungkaran Dimaklumatkan Sementara Kebenaran Tidak Dimaklumatkan Makanya Bahmen Sampai Berfatwa Bahmen Guru Saya Itu Menarang Tidak Menarang 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 Dulu Saya Iskal Kenapa Menara Menarang Jadi Menarang Tapi Setelah Saya Tambah Menarang Secara Fekij Tidak Menarang Tapi Coba Bayangkan Misalnya Ada Bar Lampunya Tinggi Orang Dari Jauh Tahu Itu Bar Sehingga Kalau Mau Masyiat Misalnya Ingin Kesana Sekarang Misalnya Menarang Ada Orang Ingin Solat Menarang Menarang Ada Menarang Menarang Tahu Intinya Semua Kebaikan Itu Harus Dimanarang Makanya Manarang Itu Dari Kata Nur Dimenarang Dari Kata Nur Dari Kata Dicahayakan Dimaklumatkan Sehingga Mulai Dulu Lama Itu Meskipun Do Humol Humol Itu Menyembunyikan Diri Tapi Kalau Masalah Ilmu Mereka Membuka Diri Coba Kalau Misalnya Ngaji Seperti Saya Ini Saya Tidak Terang Terangan Jadi Orang Alim Sebetulnya Tidak Baik Kalau Kamu Ujub Sombong Aku Orang Alim Itu Tidak Baik Tapi Kalau Kita Kan Tidak Karena Ujub Tadi Harus Memaklumatkan Coba Berapa Bapak Bapak Yang Tertolong Nyari Duhidan Ketika Istrinya Hamil Gara Tulisan Yang Nolong Itu Didan Ya kan Dokter Gigi Atau Kalau Gak Dokter Ahli Gigi Ahli Gigi Itu Yang Dipasang Tanpa Medisin Tidak Kamu Menjadi Tau Karena Tulisan Tapi Kenapa Kebaikan Tidak Seperti Itu Harusnya Sampen Tulis Sampen Sampen Tidak Alim Sampen Maklar Orang Alim Siap Menyalurkan Ketempat Orang Alim Coba TKI Tenaga Kerja Itu Mereka Tau Korea Hongkong Penyalur Tenaga Kerja Tulis Saja Rumah Kamu Penyalur Ke Orang Alim Nanti Antar Kembeduan Maksudnya Gimana Kalau Butuh Orang Alim Tak Antar Kan Itu Kalau Se-Indonesia Itu Luar Biasa Jadi Yang Ngajinya Dulu Ahli Fatul Khorib Sampai Bab Sholah Tulis Saja Dalam Kurung Pemahaman Pas-pasan Lu Coba Dokter Itu Fair Kalau Ilminya Pas-pasan Tulis Dokter Umum Kalau Dia Merasa Pinter Dokter Special Dan Itu Menjadi Orang Tau Tulis Ahli Sarab Nah Loh Boten Ibu Boten Guyan Itu Betul Makanya Saya Ini Termasuk Seorang Yang Menyembunyikan Diri Tapi Kalau Bab Ilmun Tidak Sehingga Saya Tidak Sobong Banyak Gus-gus Alim Yang Ngaji Jamul Jamel Ngaji Mahali Padahal Kitab Tersulit Di Pondok Tapi Gara-gara Saya Sering Cerita Saya Pernah Jamul Jamel Jamel Saya Pernah Mentak Riri Kitab Ini Kitab Ini Banyak Yang Ngaji Saya Kalau Tanpa Itu Mereka Tidak Maksudnya Kalau Kitab Kamu Rusak Bawa Sini Sehingga Sarat Utama Jadi Nabi Itu Sebetulnya Memaklumankan Kiri Pertama Nabi Jadi Nabi Sarat Memaklumat Sehingga Pertama Beliau Jadi Nabi Naik Gunung Sofa Kemudian Wahai Orang Kuras Kesini Nabi Mulai Manggil Satu-satu Ya Bani Abdi Amalaf Kesini Ya Bani Fihir Kesini Terus Saya Ini Adalah An-Nadhirul Mubin Saya Sekarang Dianggah Jadi Nabi Terus Abu Lahab Marah Marah Muhammad Alihada Jamaat Tanah Muhammad Kamu Orang Sial Kita Enak Tidur Gara Kamu Manggil Kita Datang Ternyata Hanya Untuk Urusan Seperti Ini Tapi Yang Iman Kemudian Tanya Muhammad Kalau Kamu Setelah Jadi Nabi Misinya Apa Saya Diutus Allah Untuk Afaf Afaf Menikalkan Zina Menikalkan Maling Gini Gini Coba Kalau Nabi Tidak Memaklumatkan Diri Jadi Nabi Ketemu Menggung Sehingga Orang Orang Yang Humul Yang Menyembunyikan Diri Itu Dibapu Lamak Masalah Besar Karena Ciri Utama Dosa Adalah Kitmanul Ilm Makanya Nabi Siddik Amanat Tablet Fatona Tablet Itu Lawan Katanya Apa Kitman Makanya Saya Ngaji Di mana Di Jakarta Ngaji Di sini Ngaji Di Pasurwan Ngaji Harus Dimaklumatkan Ilmu Dan Kalau Ada Orang Tanya Ya Tidak Jawab Saya Itu Kitab Yang Paling Aneh Di Pesantren Misalnya Yang Mulai Aneh Saya Sampai Sekarang Masih Ngajar Kitab Yang Aneh Macam Jodhul Pusing Jam Jawa Kumpul Piro Kumpulan Ilmu Apa Ada 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 Sehingga Ilmu Dukun Ilmu Caranya Bodoni Karena Caranya Bus Warga Potensi Bus Warga Tinggi Sekali Cara Semodel Itu Cukup Cukup Banyak Cukup 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 Masalah Utama Kita Sebetulnya Itu Makanya Saya Tidak Cocok Sama Orang Sufi Kebenaran Harus Dimaklumatkan Sementara Orang Sufi Menyembunyikan Diri Itu Kalau Untuk Yang Alem Tidak Bagus Kita Saja Tahu Itu Dokter Atau Bedan Karena Tulisan Ini Bedan Ini Dokter Dan Mereka Jujur Dokter Umum Dokter Spesialis Coba Misalnya Di Kota Kamu Tulis Saja Penyalur Kebaikan Orang Yang Ingin Mondok Pilihannya Ada Sarang Ada Pulau Solir Boyo Kalau Saya Kesana Gimana Saya Kenal Gus Tantar Keren Juga Ada Penyalur Kalau Orang Bisa Tersalur Ke Korea Ke Korut Ke Jepang Karena Tulisan Kenapa Tidak Banyak Orang Tersalur Kebaikan Karena Tulisan Mereka Orang Mereka Jelas Meskipun Nanti Ditawai Orang Mereka Ahli Fathul Sampai Bab Solat Tulis Saja Maaf Tapi Hanya Sampai Bab Solat Tulis Saja Ada Maaf Tapi Sampai Bab Solat Tidak Tidak Paling Tidak 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 Dulu Memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu. Banyak sohabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya tidak apa-apa. Kok tidak so'ana Abu Bagar? Tidak so'ana Umar? Ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sohabat itu ketika ada ayat itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam. Ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi. Kok masih belum kelihatan? Wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang. Wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan tidak ada listrik tidak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam tidak terlihat. Berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Ya sudah wakafnya disitu. Terus akhirnya kanji Nabi itu umatku sudah dimasangi benang. Akhirnya Jebril teka. Ini makanya unik dalam mulut-mul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu. Terus Jebril datang. Muhammad ayatku kurang sito. Min al-fajr. Terus ditambahin min al-fajr. Jadi min al-fajr itu itu unik. Ada Jebril jauh-jauh dari langit. Itu mau nuran apa? Min al-fajr. Makanya kalau kamu nanti dites. Kalau ingin jadi dokter tafsir dites. Ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jebril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya min al-fajr. Itu alim. Yakin alim. Memang ikut. Masa ikut. Gara-gara sohabat itu. Terus Masangnya benang min al-fajr. Baru mereka tahu maksud fajr maksud benang hitam artinya malam benang putih artinya fajr sojik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena orang-orang maksud ini kurang siti. turunan apa? Min al-fajr ya. Jadi nanti kalau tambahan latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata saja apa? Min al-fajr. Itu lolos langsung dokter. Mumpun pinter. Ya pinter ngerti maksudnya orang-orang yang tinggal. Nah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkempanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang saya kemarin kan di Korea itu sebetulnya hanya saya yakin-sayakin hanya doa saya. Saya sering berdoa Ya Allah Engkau dipuji di langit dan di bumi lalu kalau di bumi ateis itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis tapi gara-gara di serbu di Indonesia. Patang pulau di Indonesia di Korea Selatan. Itu bawa yang sholat separuh. Itu jika 4 likur kira-kira di selawai di selawai di selawai. Selawai sholat kabih tahlilan kabih suru wami. Kalau yang kritik tahlil muni sunnah rasul tak suru wami. Semoga rame lah Tahlilan itu gak ada khadisnya. Tapi apa-apa sementing muni khadis yang sementing tahlil muni khadis ibadah tahlil ya. Ibadah. Apa lah soal kok bener di totalan gurih. Sementing sementing rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Itu Islam tahlil itu Islam sunnah. Rasul gak masalah. Kalau gak apa yakin bener seiki yurungono klarifikasi. Tapi sementing kan kabih ngomong tentang Islam. Artinya gini Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbeh bersujud. Allah gak kurang cara. Gue lakas kebunyan tewarik kesana demi uang bareng ush dikona dihiling no pengiran. Segera mejid ngontrak mejid macam-macam. Mejid ngontraan korea. Ini pusing. Saya pernah ngisi di satu mejid. Gue bari pintu gerbangnya salib. Ternyata tingkat satu itu gereja tingkat dua bar tingkat tiga masjid. Kadang kebalikan masjid bar gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya gak tahu lewatnya gimana itu. Cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu gak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Gak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara. Tapi yang jelas agak bingung ini itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja lah pekerja yang imannya pas-pasan. Kalau di Jumatan melebuh bar pas aktif. Mereka tingkat dua bar tingkat tiga menjid. Itu ada khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang menjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Jumatan pun ini woy. akhirnya disitu beberapa menit terus ada komat Jumatan menjidik. Tidak ragu. meskipun tidak seluruhnya benar sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis berdagang Gujarat India ke Indonesia berdagang karena mereka mu'min akhirnya juga menyebarkan Islam itu jelas nyata meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Barus yang muridnya Siti Nali juga ada yang dibawa beberapa khabat dari Yemen langsung ke Indonesia yang di daerah Tugban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke Tugban, makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak jadi itu tidak masalah sampai niru yang kedunyan mawan yang lebih gampang belum, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak orang kedunyan orang ke Jakarta semua, gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fatul Qorib tadi yang sampai bab sholat, terus bikin majid, itu juga takoi faro'i terang arah iso, kalau takoi mu'amalah terang arah iso, tapi tidak terima caranya sholat yang batal apa, ngentut, roh ilmu ini, roh, kalau nanti babi itu juga roh yang batal lo sholat apa, itu juga roh ngentut, ke luang weda, itu juga roh tapi buat takoi, yang detail itu cara mengenari keblat dengan hisab yaumara sedil keblat, itu serang arah iso ada yang menganggap komputer, itu lah menganggap jam, menganggap kompas padahal ada ilmu ini yaumara sedil apa? keblat di bulan tertentu, hari tertentu, itu nanti matahari tepat di atas ga'ban ya saya ulang lagi ya, jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan padahal awal dikenalnya islam itu lewat iklam, fasdak dimatuk maru kebenaran harus dimak dimaklumat tapi problemnya, islam indonesia itu kadang humul itu bangga ga' dikenal orang itu bangga gini gini oke lah, kalau yang ga' saya sendiri ya suka humul, sampe sekarang saya suka humul saya sampe sekarang ga' suka tamu bukan karena benci tamu, ribet maksud saya, kalau sowan kiai ya ngaji saja roh saya sowan, ribet ya lucu kan, seneng gusbak jari wong alim terus senengnya mau soantok ngaji raghilem itu biar wong kok aneh itu berarti kalau dokar aku seneng dokter di konsultasi obat raghilem tapi ngajak jagungan dok, jadi nanti yang pundi jadi kan manggil dalam ini mulai tahun pinter dia juga ikutako dokter kemalahan mesti ikutako laram apa, obatnya apa kemalah, kenalan pindah Jogja tahun pinter dan ini kan kawin mereka tahun pinter dia juga jari kusbaywa ngalim jadi kan kelahiran tahun pinter zaman dinosaurus wong alim takok ilah ikutipi ya karabib jadi saya gak takok pisan matiku kapan coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter terus kemudian kamu takok dok kelahiran tahun pinter aneh gak aku seneng dokter kalau mau konsultasi berupet ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan aku seneng mau ngalim ya ngaji kalau misalnya seneng artis kalau konser artis saya takok kelahiran tahun piro maka penting penting artis saya kalau seneng sudah gitu aja orang ngalim yang ngaji seneng ini kadang orang Jawa seneng mau ngalim terus takok-takok maksudnya pusing profesional untuk benar sidik lah jadi orang benar temen-temen gak mungkin benar sidik-sidik makanya kemarin ngaji apa nasoik libat kan gitu mujala satul ulama artinya apa vima jlisil ilam ketika gak ngaji rakyat mujarah satul ulama atau bensuwan yang mau tidak mau jadi itu itu aku termasuk kiai yang kampanye ini jadi termasuk kiai terkenal tapi yang tamu rapati kardai aku jaga masya Allah itu aduh muka-muka rakyat tobat sidik-sidik maksudnya maksudnya ya sudah ya tadi hubungan pengalim ya sudah ngaji kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis kan lebih enak hubungan baik-dukun tak bahkan ini menyanking kunti kalau tidak memel ngelafat apa kalimatnya yang jelas kenapa tidak memel mandi tidak jelas orang mandi itu tidak apa aku guru-guru baik-dukun kalau kalimat dia tidak jelas mandi tidak jelas tidak mandi tapi kalau tidak jelas kita buat ini ini saya ulang lagi jadi sebab itu di quran sering ada kata iklamu kenalilah ketahuilah jadi awal dari agama ini adalah harus tahu maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media media itu apa saja tapi lalu kita bisa berdebat tentang media itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah saya sampai sekarang itu tidak tahu tidak pernah bilang halal tidak pernah bilang haram misalnya begini di Korea ini sering teman-teman cerita ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam yang pekerja-pekerja muslim itu kalau dipamiti sholat pak majikan saya mau sholat sholat itu apa mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea pokoknya sholat itu sembahyang ketika sholat itu ditanya sama orang Korea kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang ada patung ada yang baik apa sekalian tidak membuat patung jadi orang Islam pas sholat itu di ngarepe dure kok ada patung ada yang di salib dengar dengar kalau karena tidak tahu Islam itu apa sementing ada personifikasi Tuhan ada lagi ini yang agak ngeri ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall itu langsung sekuriti mall nilpon polisi ini ada ritual teroris jadi sholat itu sebelum ngebom jadi ritual pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu seperti apa dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu ada ritual umat islam itu lewat media media itu bisa berita bisa dokumenter bisa apa saja kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan seperti kita tidak pernah tahu madhab mutazilah tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wajar coba kita semua misalnya tahu madhab-madhab yang aneh mutazilah itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah dari kitab ahli sunnah maka bisa saja informasi keburukan dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk kita tidak pernah tahu karena ini yang bisa ngelola hanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita tidak bisa hanya Allah yang bisa maka perdebatan Ahmad bin Hanbal dengan Haris Al-Muhasibi itu seperti itu misalnya gini-gini tak giri contoh Haris Al-Muhasibi itu orang alim alamah dia ahli sunnah mendet banyak ahli sunnah sekali dia mau ngarang kitab tentang dia menentang mutazilah menentang kodariah menentang siah terus setelah mau ngarang kitab ditanya sama Imam Ahmad ya Haris kalau kamu ngertik mutazilah awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab ya saya cerita pendapat mereka dulu lalu saya rat saya tentang Imam Ahmad buyu-buyuk bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka jangan-jangan pembacanya sudah tertarik pas kamu menentang kamu sudah dianggap gawe-gawe karena tidak tertarik saya tidak contoh misalnya misalnya rasa jadi dianggap soleh biasa aku ada gambar orang waduk tidak tulis hindari ini kira-kira dia mau hindari apa gambarnya tidak jawab kira-kira kira-kira sama pendapat muqtazila itu ada yang menarik misalnya gini menurut muqtazila seseorang masuk neraka ya karena amalnya masuk surga ya karena amalnya apa artinya kalau masuk surga karena fadul pengeran kok enak lalu gunanya amal apa padahal dia tahu pendapat muqtazila itu dari kitab itu kitabnya orang ahli sunnah tidak pernah tahu kita ya saya ulang lagi itu kan ibarat kayak KUHP kamu baca KUHP draft terus kamu cocok kamu mesti nyalahkan yang demo atau baca buku selebar orang demo kan terserah kamu kamu kan punya akal kan tetap milih problemnya kata Imam Ahmad itu ketika kamu menceritakan pendapat muqtazila bisa-bisa orang itu kadung tertarik ketika mulai kamu tentang orang itu tidak tertarik sama penentangan kamu berarti kamu ikut menyebarkan muqtazila sama seperti tadi gambar perempuan yang agak jorot tadi sebetulnya tidak tulis kata hindari padahal Rukhin tidak tahu gara-gara gambar hindari bahaya ini malah jadi orang hilang tulisannya hilang nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu coba lalu setuju saya ini pengedar gambar itu pengedar kata hindari mengedarkan kata hindari tapi mengedarkan nah sama sekarang pertanyaannya kalau kamu ngarang kitab anti muqtazila itu sebetulnya pengedar mazhab muqtazila apa penentang ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu jangan tahu ya ya mengenai itu diperdebatan ya orang ini waktu kalian gini misalnya kamu jangan milih presiden yang dari militer itu pasti keras tegas terus kaku ternyata pembaca itu wataknya militer cari yang begini poseng kan agak suka presiden sipil gak tegas padahal kamu nulis itu untuk mengiring orang milih presiden jangan milih yang militer pasti tegas gak demokratis gak nerima pendapat ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas habis kamu kan yang tahu hati orang itu siapa makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita itu sebetulnya kamu itu pengedar apa pendentang itu pertanyaan Ahmad bin akhirnya imam haris al-muhasibi bilang gini gak maksud jenengan itu ngelarang mau dukung pokoknya maka maka dari imam itu pokoknya ngomong ngonohayos terus akhirnya imam yus nangkotun getoknya arah jenenan putin sedum 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 makanya haris al-muhasibi akhirnya gak mengarang kita dia sebenarnya pernah rencana kitab kelompok-kelompok dalam coba mau apa misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu hujahnya tahlil ini hujahnya penentang tahlil yang bisa mendalikan pikiran pembaca siapa ternyata dia tertarik sama pikiran penentang lucunya yang menceritakan kamu pengagum tahlil kan gak pernah tahu dari ceritanya Bhamun Bhamun itu lucu Bhamun itu mondok lirbo itu di Bantarkidul itu dulu Mbah-Bahnya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana terus gak pulang ke sarang itu diantara Mbah-Bahnya Mbah Mun suka perempuan sana terus nikah sana gak pernah pulang ke sarang Mbah Mun itu lahir dari adiknya pokoknya dari keluarga dari saudara yang gak pernah pulang dari Bantarkidul diwasi hatimun untuk hujok gemantul ini Bantarkidul akhirnya malah penasaran justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya ayunnya nganti sepiro nganti bahku katuk kan akhirnya menasaran karena kata Mbah Mun tak angin-angin benerimam Ahmad bin Hambal maksudnya kalimat itu ribet kalimat itu ribet coba milih mana coba 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 pasar opo yang dik 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 gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran disana ada bareng dik 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 terus mulai makanya pertanyaannya pengarang buku juga kena hisap karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia coba kamu ngarang kitab saja yang anti anti-siah atau anti-mukta-silah atau anti-murciah atau anti-otoritarian mesti pembaca itu gak bisa kamu kendalikan itu juga rawan hisap makanya berat semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah karena kita gak pernah tahu akhirnya Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat dia tidak punya karangan ketika ditanya saya takut membuat hal baru dalam Islam karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum sementara Allah itu kadang gak butuh di justifikasi seperti itu jadi coro imam coro kitab usul fekih ini mungkin gak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung merapi tanpa alat gak jawab saja latihan pintar mungkin gak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung merapi mungkin gak mungkin apa itu lama usul fekih berdebat ada mengatakan gak mungkin karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui yang tidak dimampui masuk akal kalau kedua mengatakan mungkin butuh Allah itu mungkin 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 ayo gunung merapi angkat siap langsung melawahi murah tapi kemungkinan cek goblok rata kok kita kan gak pernah tahu makanya lama ini debat kiro kiro gunung merapi angkat potensinya kan dua langsung melayu apa ngangkat potensinya kan goblok rata kok bicara tapi mungkin di lembek pengiran cek nurut orang paham paham lah mau kiro 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 status seng ini nurut atau goblok jawab nurut atau goblok nurut goblok kita gak pernah tahu mulanya tetap akhirnya pada akhirnya kita kita gak pernah tahu tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya makanya kadang orang alim itu bilang saya alim kadang bilang saya gak tahu maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya tapi kita gak tahu maksudnya ya sudah seperti ini akhirnya dunia sudah seperti ini kadang ngerti kadang orang ngerti ya sudah biasa tidak ada kitab-kitab perdebatannya ulama nak gejul-gejul kan saya ulang lagi kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat mutazilah itu artinya kamu menceritakan pendapat mutazilah lalu menyebarkan kesalahan mereka pertanyaannya pembaca pertama kali tahu pendapat mutazilah gara-gara cerita kamu itu sama pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu meskipun kamu menulis hindari tapi kan menjadi tahu kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar apa penyebar kata hindari itu ibarat kayak gini ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba bentuknya kayak ini padahal anak kamu itu bakat sholah yang gak terintas narkoba gara-gara cerita ini menjadi sekarang omongan iku dihisap tahu menjadi tahu gara-gara kamu tapi kamu gak ngandani takut anak kamu kejebak narkoba milih mana bingung wongi wongi rabi tapi iya sudah gak masih nya dikasih yang ada yang mengajikan yang ada yang mengajikan mengajikan minal minal itu satu-satu ini ayat yang turun ke kalimat jadi ada yang berasal ayat ke kalimat, satu kata dalam bahasa Indonesia masalah yamin yamin itu maknanya arah kanan arah kanan maknanya arah yang dikira benar, jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan maknanya ashabul yamin, tapi kalau orang salah disebut ashabus simal, jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu partai kanan berarti benar, kalau partai kiri salah, tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah saya malah bingung, tengah-tengah tapi istilahnya Quran itu jelas ada yamin ada simal, tapi kalau wasat itu bahasa sosial tapi ya sah, bahasa itu juga sah kenapa sebut ini ummataw wasatol lita kunus yada'an wakata'i kaja'al nakum ummataw wasatol jadi arah kanan itu maknanya apa? arah yang benar makanya disebut ashabul yamin kalau salah disebut ashabus simal inna'kum lada'ikul adha'abil alim inna'kum saktamni shirokabeh fihiku tetap ingdaram inna'kum iltifat itu merubah redaksi mau kan tentang hum hum tapi sekarang jadi domir lada'ikul adha'abil alim ini orang yang bakal nyeksani bakal merasa siksa yang berdih ilamat kecuali semua orang itu akan kena siksa kecuali kecuali ibadah ibadah paling nyaman mulai dia tidak melihat perintah Allah saat yang Allah mengerti guru dan harus berbohon kalau mulai, itu tidak melihat ke sekolah, apa itu kemulauan kalau kemulauan manusia untuk urusan, ini melihat pada izan Allah, kemudian akhirat serius, yang mengikir manusia, itu ribet seperti yang mengikir rata, yang dirihkan rata warga seribat jadi, begitu saja, begitu saja jadi, bukanan menganggapnya sedih, sedih, sedih Nah, satu sama ljuh ayat akan berkowedoru pada perbalajari Ljuh ayat akan mengaku Udah mendekati dia Temb他們 00h.... Sampai belief... Ljuh ayat akan disertakan Yayat akan saya tinggalkan Ljuh ayat akan digabung Mereka menikuti dan berkenaan Meltah dari mereka Udah sek Nederland Saya mengaku untuk menjuali Sampai mereka Maaf mengasihkan, ya B variableannya Sehingga di illusions sesek sesek. Kan mau sedih-sedih ngitung apa? Malah karena panitia ngundang aku pengajian itu pusing. Aku coba udang saya, aku mari bingung. Pokoknya nak sesek acara, bengi aku kandani. Buat kan kus, benar-benar kepastian. Kepastian bahamu, rambut duwe duanya kepastian namanya. Uang kalau ngajik tauhid Ya coba dua bulan lagi disuruh bilang iya benar-benar kepastian. Yang bisa ngatur dunia apa? Akhirnya, tapi ini benar-benar kepastian, ya kepastian bahamu yang bisa nonton. Pokoknya nak acaranya senen, aku kan di malam senen, aku anak ya gampang kan? Tapi kan jantung kan? Akhirnya boleh kaya serep. Alhamdulillah rasidho. Terus kalau ngaji tembrikis, umumnya itu akhir bulannya sampai. Ya biasa. Ya, pokoknya orang itu anggapnya sedih. Sedih. Wakamal di akhirat tika, naga, tamutu. Jadi misalnya 2 mok bujo, ya sedih. Sesoknya mati. Boleh sesok jauhnya 2 mok meneng. Ah, paling sedih. Sedihnya mati. Yes. Tidak selesai-selesai aman. 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 Tidak ada. Jadi daftar wali. Tidak ada. Tidak ada. Ikhlas itu ada cara sholat dan nyaman. Tidak ada Rasulullah. Sholikaanaka sholatumuwadiin. Tidak ada sholat ikhlas. Anggap itu sholat yang terakhir. Dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu sholat. Tahu sujud. Jika sholat itu happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir. Ini rukuk saat terakhir. Tidak ada sholat. Sholat ke orang. Tidak ada sholat meneng. Semuanya akhirnya awur-awuran. Tidak ada di wali-wali. Kerasa kan. Dari wali itu mau nambuni. Itu orang mau nambuni. Maksudnya tidak usah wali-wali papan atas. Yang ringan-ringan. Semuanya benar. Jadi syaratnya wali itu. Wa'amal li'akhiratika. Ka'anaka tamutu bedan. Beramal lah untuk akhirat kamu. Seakan-akan kamu mati. Jadi misalnya dihutang. Tapi sahur saja. Tidak ada dihutang. Tidak ada dihutang. Enak kan? Jadi masalah berat ya. Apa yang mau nambah? Sedih. Orang anti sesu. Setiap saat aku bisa mati. Berarti tidak dimasalahkan. Sedih. Sedih. Cuma masalahnya itu. Permanen. Bermati tambahan rokok. Aku juga sampai. Malas lawasnya. Masalahnya itu dihutang. Raksasa sampai itu. Akhir. Pertanyaannya. Apa setelah mati tidak ada masalah? Ternyata tambah banyak. Masalah. Mereka. Jadi kalian semua pasti merasakan seksa. Dan akan dibalas. Kecuali mereka yang ikhlas. Maksudnya ikhlas itu aman. Kecuali. Kecuali Allah. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Seperti dilatih. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Seperti ikhlas. Misalnya kalian tidak berjabat. Berjabat ya mati. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Jadi sehingga terlatih. Bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional. Komunitas nasional. Ya kamu yakini aja komunitas itu. Bisa saja mati. Atau benci kamu. Atau perubahan sistem. Ya seperti ini. Misalnya orang dua wartel. Seperti suga. Toko wartel. Barang ada HP gitu. Tuntas. Dulu misalnya. Orang dua telepon rumah. Seperti suga. Ada HP ya. Tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini. Menjadikan kita tidak percaya. Terhadap dunia ini. Maksudnya orang ikhtimat. Orang tetangganan. Di dunia ini. Yang gak pernah berubah. Hanya Allah Subhanahu. Wata'ala. Misalnya. Saya sayang anak. Saya sayang. Anak. Saya sayang. Saya sayang. Saya sayang. Saya sayang. Saya sayang. Saya sayang. Ada perubahan sistem. Saya tidak ada. Saya tidak ada. Misalnya. Saya tidak pernah tahu. Saya mesti abadi. Nama Allah Subhanahu. Wata'ala. Alhamdulillah. Ila ibadah wa'il. Mukhlasin. Ketuali. Kau lah. Kau lah. Allah. Yang mengikhlaskan amal. Hanya. Kerana Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Byekau. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. Soi yang ada. Susah. Tengokah. Sodhai. Dinones OMB. Rumah. Yira. .. Ayhat. Trus halian yang dikejim. dan masih waktu waktu suring rupanya rezeki, apa mau di wajah? aku pira2 buah2 buahan ada di pada dijadikan menjelaskan apa tidaknya ada rezeki kita akan membuat masyarakat atau kita akan tahu riski merupakan mereka seperti itu kami terus mengnosiskan apa mata tapi orang-orang enak-enak melalui itu memberikan mereka semua juga kesehatan jadi kita suaraku harus ingin sifatnya makanannya munggu enak-enak untuk makanan pokok makanan pokok, saya makan beras di Indonesia kan saya ketahanan sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi kalau di dunia saya butuh makan pokok supaya mempertahankan fisik karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan yang pokok, kabel sifatnya makanan saya enak-enak orang-orang yang perlu lalik hibdi sikhaten, orang-orang yang perlu mencari kesehatan mergulik anak ahlil jannati korona satu menipu duduk suarga, iku mustahun semujih kabeh, ankhifdiya saking juga sikhah, lebih kholki adzadihim, sebab mengawal jasad ahli suarga digawalit abadi korona selawas jadi tidak makannya di surga kamu tidak perlu mikir obat, tidak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan jadi ada semuanya itu demi kenikmatan tidak demi menjaga ketahanan karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawas selamat menikmati selamat menikmati berarti di dalam keadaan ada semuanya bahwa keadaan seharga adalah yang ditumpukan oleh Allah SWT bahkan di jenat dan tempat yang ada yang penuh nikmat ala suruh ini yang mengatasi dan keadaan tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku tidak ada di sini tidak ada yang berlaku sebagian orang lain, sebagian orang lain, sebagian orang lain jadi bagaimana ahli suarga itu tidak ada yang mengukur-ungkuran jadi semua kalau ketemu madep, orang yang Jawa tidak cocok mengukur, maka akhirnya ketemu wanita madep, artinya wanita madep itu tidak ada masalah orang Jawa kan berkata, orang itu dihutang aku, tidak ketemu orang madep orang itu tahu bodohnya aku, tidak ketemu orang madep di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar orang itu punya hutang saya, sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatap muka, nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka, artinya apa? antar mereka tidak ada masalah sama sekali subhanallah kita sudah simak kajian bersama Kiaya Ciamat Badunur Salimatogus Bahah yaitu musisat surat Al-Baqarah begitu dasyatnya hadiah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang baru kah, wawasan yang baru, pengetahuan yang baru apa yang tidak kita mengerti akhirnya bisa mengerti setelah mendengarkan kajian ini semoga kita semuanya selalu tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin terima kasih bila mana ada salah kata kami hanya sekitar manusia biasa tidak luput dari salah mohon maaf yang sebesar-besarnya yang penting kita ngaji bareng gole ilmu terima kasih sampai bertemu lagi di video berikutnya dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati